Halo, back again with me Gaby Srikandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Nah, kali ini aku mau tanya seputar tentang pengetahuan kalian as an NCTzen. Jadi kan kalau video sebelumnya aku tanya-tanya tentang seputar NCT gitu ya. Jadi seberapa kenal nih kalian sama NCT. Nah, kalau sekarang aku mau tanya kalian seputar seberapa kenal kamu dengan Hei Chan. Tapi sebelum aku lanjut, klik dulu tombol di bawah, tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar kamu tahu kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak dukungannya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan pertama, ini gampang banget nih ya. Ini kalau misalnya nggak tahu nih, waduh gitu ya. Kalian harus kembali lagi ke video aku sebelumnya yang ngejelasin tentang Lee Hei Chan. Jadi siapakah nama asli Hei Chan? Siapakah? Iya betul banget. Lee Dong Hyuk. Gitu. Jadi dia punya nama stage namenya Hei Chan. Full Sun gitu. Itu yang dikasih sama Lee Suman. Jadi karena menurut Lee Suman, dia ini punya kulit yang eksotis. Dan juga sangat ceria. Jadi bersinar banget gitu ya. Seperti Full Sun gitu. Memang cocok banget ya. Karena kepribadiannya tuh ceria, mood maker gitu. Jadi bener-bener kayak bright gitu. Aduh, siapakah roommate Hei Chan sekarang? Pernah nih ada di NCT Daily diliatin kalau misalnya dia roommate-nya sekarang sama ini gitu. Ini kalau yang selalu nonton NCT Daily ini nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu banget. Mereka tuh hobi banget main game gitu. Sama makan gitu. Pernah mereka pesen topok bareng terus abis itu main game di salah satu episode NCT Daily. Siapa? Iya betul banget. Ada Papa Johnny gitu ya. Jadi Hei Chan ini sekarang lagi satu kamar ya. As a roommate sama Johnny. Nah, ini pertanyaan ketiga ini agak lumayan-lumayan tricky gitu ya. Agak lumayan, agak susah lah dikit ya. Kalau misalnya kalian tahu, dulu di rookie show, Hei Chan ini pernah berperan gitu sebagai girl versionnya dari Lee Dong Hyuk. Nah, aku mau tahu, mau tanya nih, mau tahu. Mau tanya, siapakah nama si perempuan itu coba? Nama Hei Chan sebagai perempuan itu siapa? Siapa ayo? Ini kalau yang udah ngikutin dari lama nih, atau misalnya yang udah cari tahu banyak banget tentang Hei Chan, pasti tahu nih. Siapa? Dongsuki. Iya, dari kata Dong Hyuk gitu ya. Dongsuki. Gitu, itu lucu banget sih. A cute person gitu ya. Jadi kayak a girly gitu. Tapi sebelumnya nggak sih? Sebelumnya tuh karena dia as a girl aja, lebih imut dari kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan Hei Chan ini diperkenalkan sebagai SM Rukis di SM Entertainment? Kapan coba? Diperkenalkan gitu ya. Tahu? Nggak boleh buka Google ya. Harus langsung jawab sekarang. Iya, betul banget. Pada Juli tahun 2014. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah makanan kesukaan Hei Chan? Dia mah hobi banget makan. Kayak makan terus gitu. Tapi dia nih ada satu makanan favoritnya. Betul banget. Sang Gipsal. Oke, gimana? Udah bener berapa nih dari 5 pertanyaan? Aku bakalan kasih kayak 15 pertanyaan gitu. Nanti dari 15 itu kalian bener berapa? Nanti kalian harus komen di bawah. Oke, seberapa kenal nih kalian sama Hei Chan. Lanjut ya ke pertanyaan ke 6. Apa warna rambut Hei Chan waktu debut di NCT 127 Firetruck? Ingat? Ingat nggak rambutnya itu warna apa? Firetruck tuh as a clue deh. Coba ingat-ingat warnanya apa ya? Pink kah? Ijau kah? Kuning kah? Iya, warna. Betul banget. Kayak membara banget gitu kan. Firetruck gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tempat dimanakah tempat kelahiran Lee Dong Hyuk? Dimana? Yang jelas dia tinggalnya di Seoul ya. Tempat kelahirannya dia di... Dimana? Itu ya kayak... Someday kayaknya kita harus deh kesana gitu. Itu emang kayak tempatnya bagus gitu ya. Jeju. Jadi dia sempat tinggal di sana juga gitu. Selama 6 tahun. Terus akhirnya dia balik lagi ke Seoul. Gitu. Untuk jadi trainee. Dan kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Siapakah idola dari Hechang? Ini dia selalu disebut dimanapun gitu ya. Bahkan wallpapernya tuh gambar idolanya. Terus juga dia nyanyi. Waktu dia jadi trainee juga sempat dia nyanyiin lagu idolanya. Terus juga... Bahkan dia pernah pakai baju yang printnya gambar itu. Dia pernah cari LP gitu. Waktu mereka di Amerika. Dia carinya si kaset dari idolanya itu. Pokoknya ini... Mungkin gak tau deh. Siapa tuh? Michael Jackson. Hechang tuh ngefans banget sama Michael Jackson. Jadi di beberapa kesempatan tuh kita bisa ngeliat banget. Gimana dia sukanya, segitu sukanya sama Michael Jackson. Gitu. Bahkan waktu Halloween party-nya NCT. Itu ya waktu SM Halloween party. Nah anak-anak NCT kan tuh pakai baju macam-macam tuh kostumnya. Nah Hechang tuh dia kostumnya S. Michael Jackson. Karena segitu sukanya dia sama Michael Jackson. Gitu. Terus. Nah waktu saat audisi. Lagu apakah yang dinyanyikan oleh Lee Dong-kyuk? Apa yuk? Tau gak? Waktu audisi gitu ya. Hechang tuh nyanyiin lagu apa? Ya lagunya. Apakah golongan darah Hechang? Tapi ini kalau menurut aku sih ya. Aku tuh orang yang cukup... Agak-agak memperhatikan gitu ya. Golongan darah dengan kepribadian seseorang. Jadi kalau menurut aku nih si darah ini emang pas banget sama dia gitu loh. Emang kayak orangnya tuh... Kalau misalnya dia lagi bright, bright banget. Tapi kalau misalnya dia lagi sedih ya dia gak bisa nutupin gitu. Ya dia golongan darahnya adalah AB. Kalian golongan darahnya apa? Ada yang sama kah? Sama golongan darahnya Hechang? Coba komen di bawah. Selepasnya Hechang ini kan cukup ahli banget nih ya. Di bidang menari gitu ya. Bukan cukup lah. Bener-bener kayak... Men dancer juga gitu loh. Jadi udah main vokalis tapi dia emang dance-nya bagus juga gitu. Bahkan kalau misalnya udah jadi center tuh kalau menurut aku emang wow banget. Nah Hechang ini sempat mempelajari beberapa jenis tarian gitu. Nah kalian bisa tebak gak salah satu jenis tariannya itu apa? Dia sering banget nih memperagakan si... Apa? Teknik dari tarian ini. Dan bahkan dia pernah ngajarin ke anak kecil gitu. Ke talent gitu. Anak kecil, anak perempuan. Ngajarin gerakan itu. Ya dia pernah belajar balet. Jadi banyak banget dia pernah bilang kalau misalnya dia pernah belajar beberapa. Aliran dance gitu. Dan salah satunya adalah balet. Ini cukup-cukup gak dimana sulit juga sih. Kayak kalau misalnya yang nontonin NCT Live ini pasti tau. Jadi di salah satu episode NCT Live. Di Paju. Anshan tuh pernah ngerjain Hyung-nya. Jadi dia masukin sesuatu ke minuman. Apa yang dimasukin? Garam. Betul. Jadi dia pernah masukin garam ke minuman Hyung-Hyung-nya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Waktu itu ada pertanyaan. Kalau Hei-Cang mau tukeran badan, dia mau tuker sama badannya siapa? Coba. Cluenya itu adalah dia mau karena tinggi. Ya tebak siapa. Gampang lah itu, Maya. Betul banget. Johnny. Dia pengen tukeran sama Johnny karena Johnny tinggi. Oke. Selanjutnya. Hei-Cang ini anak keberapa? Jadi dia punya tiga saudara. Ada satu perempuan dan juga dua laki-laki. Dia ini anak keberapa? Betul banget. Walaupun dia makne di NCT 127. Dia itu adalah anak sulung. Jadi Esa Hyung gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir. Lagu apa yang menginspirasi Hei-Cang untuk jadi seorang idol? Ayo. 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 Replay. 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 Jadi gara-gara denger lagu itu dia langsung kayak kepikiran. Oke. Gue pengen jadi idol juga gitu. Dan dia mau ngejar mimpinya untuk jadi idol. Dan yang bagusnya adalah ketika lo pengen sesuatu lo harus ngejar sampai dapet gitu. Nah itulah tadi ya. Jadi gimana nih kalian udah bener berapa? Coba kalian komen di bawah nanti. Kalian seberapa tau kalian tentang Hei-Cang gitu ya. Bener-bener bener semua. Dan untuk member lainnya. Nanti aku akan buat juga seberapa kenal kamu dengan member-member NCT yang lainnya. Terima kasih banyak udah nonton. Thank you for watching and bye-bye.